Terutama, kami merintis dari awal dari pol, seperti ini, dari tidak ada apa-apa menjadi ada apa-apa. Keperti saya, dan terima kasih pada pemakaian saham, sehingga atas dukungannya, kami bisa melaksanakan tugas dengan sebaiknya. Jangan lupa subscribe dan hidupkan lonceng notifikasinya ya, agar tidak ketinggalan video-video terbaru IKPLN TV. Terima kasih. Kami bisa melaksanakan tugas dengan sebaiknya, dari mulai bisnis konstruksi, berkembang penanganan dengan building, poliklinik, dan juga pengadilan tenaga kerja. Dan Alhamdulillah, kami dapat memberikan kontribusi kepada dana pensiun, juga beberapa dividen yang kami berikan. Dan tentunya ini kami ucapkan terima kasih atas dukungannya, dan tentunya sebagai manusia yang kita lakukan dari segala macam kesalahan, kami mohon maaf, boleh rematin. Alhamdulillah, dalam hal kami berinteraksi, ada hal yang tidak menampil hati Bapak dan Ibu semua. Juga kepada khususnya untuk pelanggan atau klien atau pasien poliklinik, kami mohon maaf. Bila dalam pelayanan kami selama ini kurang memuaskan Bapak dan Ibu semua. Dan insya Allah, direksi yang baru nanti akan memberikan tentunya pelayanannya yang lebih baik, dan tentunya akan memberikan SPP akan semakin maju, sekian kali lipat dari yang kami lakukan. Selamat bekerja, dan tetap teman-teman di SPP, baik penurusi menurut building, maupun pengining, tetap semangat dan kompaks, mendukung semua kebijakan yang nanti akan diterapkan oleh direksi baru, dan tentunya bila SPP nanti akan semakin baik, tentunya akan semakin baik juga sejahtera untuk para pegawai. Demikian, mohon maaf, boleh rematin, dan tetap... Oke, sebentar Pak. Sebentar Pak Dadang Daryano, tentang tadi sambutan, saya tadi ada berapa tahu, Haru Biru gitu, gimana ceritanya itu? Sampai Haru Biru gitu. Ya tentunya kita dalam hal SDM itu tidak bisa dengan, ya atau boleh atau tidak, atau jangan lakukan itu, atau dengan cara ini. Tapi mereka kita motivasi dengan menyentuh hatinya gitu kan, diberikan kepercayaan pada mereka, dan tentunya memberikan kelewasan kepada mereka untuk melakukan perkerjaan yang sebaik-baiknya. Dan ini tentunya dengan tetap bahu, atau dengan sentuh hatinya mereka akan bergerak, dan tentunya akan lebih banyak kontribusi untuk perusahaan. Dan itu mungkin yang mereka tangkap adalah pendekatan sisi manusia ini dari kami. Terus, kalau masih ada waktu kira-kira, ada nggak yang belum selesai di masanya, eranya Pak Dadang Daryano? Ya tentunya karena ini, mohon maaf ya, memang pergantian direksi ini kan hak prerogatifnya pemegang saham. Ya, kalau dari Rukyang, saya memang berakhir di September 2005, tapi mungkin karena pertimbangan lain-lain dan sebagainya, tentunya ketika kita berhenti di tengah jalan seperti ini, banyak ada beberapa yang memang belum kami selesaikan gitu kan. Pastilah itu pasti ada gitu kan, ada ada yang menemukan, kami juga mohon maaf atas pekerjaan-pekerjaan yang belum selesai. Insya Allah ini mungkin dapat bisa selesaikan, dan tentunya insya Allah pergantian ini suatu hal yang biasa itu ya. Mungkin karena memang kami sudah, kalau dikatakan, ini sudah menjadi hak prerogatifnya pemegang saham lah kira-kira seperti itu. Dengan lompatan-lompatan yang lebih jauh, karena ini penggantinya juga semuanya adalah bagai-bagai aktif dari PLN, tentunya masih relevan dan masih menyambung, ada keterikatan kebijakannya mungkin masih menyambung lah gitu kira-kira ya. Kalau saya ini memang sedang agak jauh, ada agak jauh ya, agak jauh dalam arti banyak pekerjaan-pekerjaan yang terakhir dengan PLN, tapi kami kan sudah expire 10 tahun yang lalu gitu ya, penciun kebetulan yang lalu, tentunya dengan anak-anak muda yang masih aktif, dunia akan memberikan perubahan-perubahan dan akan memberikan lompatan kepada STP untuk lebih maju yang sikipikan kira-kira seperti itu. Terakhir Pak Dedang-Daranya, salam salam buat teman-teman anggota IKPNS di Indonesia. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat kami, teman-teman di KPLN, tentunya kami mohon maaf, khususnya teman-teman di KPLN ini kan kami dalam pelayanan klinik gitu ya, barangkali kurang bisa memuaskan gitu, mohon maaf yang sebesar-besarnya gitu kan, dan terima kasih juga atas masuk-masukannya untuk perbaikan klinik, dan selam sehat selalu, dan insya Allah semuanya tetap sehat, tetap semangat gitu ya, tetap sehat, tetap bergerak gitu ya, tetap bergerak insya Allah, tetap bersilaturahmi, insya Allah itu akan memperpanjang umur kita gitu, kira-kira silaturahmi itu, kira-kira begitu, dan tentunya nanti akan banyak waktu kami untuk ikut terlibat kembali ke teman-teman di KPLN. Oke, makasih Pak Duda. Jangan lupa subscribe and share, sudah keluar-nya banyak, makasih, semangat, salam sehat selalu. KPLN TV, selalu ada yang baru. Jangan lupa subscribe dan hidupkan lonceng notifikasinya ya, agar tidak ketinggalan video-video terbaru IKPLN TV.